Halo sahabat wajah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Asal Vlog Oke teman-teman pada malam hari ini saya akan mereview tentang pendapatan saya ya Nah disini saya baru menjalankan orderan ojek online kembali Karena saya lagi liburan di daerah Jogja Nah disini saya sudah kalau enggak 4 bulan, 5 bulan atau 6 bulan Dan sudah off ya teman-teman, sudah lama banget Terakhir kayaknya bulan Januari atau Februari itu saya menjalankan orderan Nah kali ini saya itu di daerah Jogjakarta Karena akun saya itu daerah Jogja Jadi saya enggak bisa narik orderan di daerah saya atau di Banjarnegara Nah disini akun ini sudah lama banget ya Hasilnya sudah lama banget Dan pastinya kalau akan sudah lama itu susah sekali untuk menempatkan orderan Nah kali ini saya akan mereviewnya pendapatan saya hari ini Tentang ojek online ini Nah disini saya akan refresh dulu ya teman-teman Kita buka dulu karena biar tadi real ya Nah oke tadi karena 500 Nah disini jadi 700 Oke teman-teman disini saya mendapatkan udah orderan itu 4 orderan yang diselesaikan Ya poinnya 700, 100 Nah disini saya melakukan perjalanan itu dari Kalau enggak setengah 6 jam 6 tadi ya teman-teman Dan selesai tadi ini jam 10.26 sambil juga mengaktifkan Udah dapat 4 orderan Menurut teman-teman cepat atau enggak Nah kalau menurut saya sih ini cepat ya teman-teman Enggak kayak biasanya apalagi akun ini lagi baru aktif Dan sudah mendapatkan langsung 4 orderan Kalau menurut saya ini sih hoki ya Hoki juga pas mungkin gasor ya teman-teman Nah disini 4 orderan ini saya mendapatkan 2 gofood dan 2 gostop Jadi tidak ada goret, tidak ada gosen Saya mendapatkan hanya makanan ya teman-teman Dan sejak lama juga saya pasti dapatnya gofood ya gitu Enggak tahu kenapa sih teman-teman dapatnya ya gitu terus Nah untuk pendapatan kali ini Saya mendapatkan kurang lebih 53.400 ya pas orderan ya Semoga besok bisa nambah lagi gitu teman-teman Nah disini teman-teman harus pahami ya Ketika teman-teman itu off lama Terus mau aktifkan lagi Rekomendasi saya itu di rewire teman-teman yang biasa order Nah saya di daerah Sonong Tartur ini Dari dulu ya Dari dulu pas masih sekolah itu Juga Apa namanya ya Sampai sekarang itu sering sekali di daerah Sonong Tartur Nah teman-teman kalau off lama Itu bisa-bisa mungkin Dia ngetem atau duduk sambil nunggu itu di daerah yang teman-teman lakukan Kalau misalkan teman-teman seringnya di daerah kayak kota gede ya teman-teman di daerah situ aja Nggak usah di daerah yang lain itu Biasanya membaca rewainnya seperti itu teman-teman Nah jadi buat teman-teman semua Nah ini asli ya Ini asli belum pernah sama sekali Ini baru pertama kali aktif dan langsung dapat 4 orderan Kalau menurut saya sih Seperti ya Biasanya tuh Kalau saya dapat itu Malah kadang dapat 2 atau bahkan 1 ya teman-teman Bahkan tidak sama sekali Tapi ini pas dapat Mungkin lagi hokinnya atau gacurnya Atau mungkin karena saldo saya besar ya teman-teman Kemarin tadi sore itu saldo saya masih 400 ribu Jadi kebanyakan itu pembayarannya tunai Nah mungkin saldo itu juga pengaruh ya teman-teman Jadi teman-teman juga harus Apa ya Kadang kita feeling lah saldo buat apa sih Kadang kalau menurut saya itu saldo penting ya teman-teman Buat ketika saldo kita banyak Biasanya itu kebanyakan kita dikasihnya yang tunai Dan juga kadang kan Kalau orang-orang pasti bayarnya kadang seringnya tunai ya teman-teman Nah itu bisa menjadi target buat teman-teman Cuman disini juga saya dapat Apa namanya gopay volt Tadi govudnya 1 volt Terus lagi untuk gosoknya juga Pembayarannya full semua Nah itu ya bisa jadi tepakan ya gitu Bisa dititikah kayak teman-teman Oke teman-teman itu saja pada review kali ini Pertama kali saya ngaktifkan lagi selama Ya 5 bulanan atau 4 bulanan Alhamdulillah Belancar Semoga untuk kedepannya Besok Ini apa ya Komunitas festa Semoga kedepannya sih Belancar terus Dan semoga mendapatkan orderan yang banyak Cuman disini saya gak lama ya teman-teman Paling 2-3 hari disini Habis itu pulang lagi Karena saya cuma main disini ya teman-teman Ya buat Makan Nah gitu ya Cukup lah ya Oke sekian dari Asal Motovlog Kurang lebihnya Mohon maaf Ini juga Sambil mengaktifkan lagi Tapi belum dapet-dapet Semoga dapet ya Mungkin nanti sampai jam 11 atau 12 Ya biasa saya Ketem ya Gak jalan-jalan terus Saya gini Ini kan cuman buat Recording Atau Buat pengambilan video ya Kalau misalkan Biasanya saya Nunggu di ngetem Satu tempat Atau Sambil makan Kayak gitu Kadang japet Oke sekian dari Asal Motovlog Kurang lebihnya Mohon maaf Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke teman-teman Ini saya di daerah Tundong Satur Atau terminal Tundong Saturnya Utaranya ya Saya biasanya di daerah sini Kalau Narik Ojek online Selamat menikmati